Wilayah yang diperlukan untuk disemprot dengan obat yang namanya disinfektan. Yang insya Allah ini obatnya juga non-alkohol. Jadi aman. Lalu juga yang kedua insya Allah akan memberikan sedikit arahan. Diminta memang sama Buya untuk memberikan arahan. Bagi kita, bagi kalian semua. Ini untuk pengalaman. Terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak sama dengan virus-virus yang lain. Sehingga kenapa pemerintah mencurahkan perhatian untuk keselamatan bangsa. Dari COVID-19 jauh lebih besar ketimbang dari wabah-wabah penyakit yang lain. Karena kan COVID-19 ini ada perbedaan. Dalam beberapa hal sehingga pemerintah sangat perhatian terhadap bangsanya dan rakyatnya. Semoga Allah membalas pemerintah kita segala pengorbanannya untuk masyarakat, untuk bangsa dengan sebaik-baiknya balasan. Kita silakan duduk, sekarang kita akan menerima sedikit arahan dari petugas penanganan COVID-19 dari keluarga BIN. Dan dipersilahkan siapa yang akan berbicara. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Abu Yakey Haji Muhyiddin, Abdul Qadir Almanafi atas sambutannya yang sangat hangat, yang luar biasa. Untuk memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk menyampaikan tentang sosialisasi penanganan dan pencegahan COVID-19. Yang akan berbicara setelah saya ada mungkin ada sedikit satu patah dua patah kata dari Kepala Ketua Tim kami, Bastu Triwi Caksono yang akan dilanjutkan dengan pengarahan dari dokter Jares. Mungkin itu saja dan kepada Bapak Bastu Triwi Caksono tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Atas berkat dan karunianya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu diberikan karunia oleh Allah SWT. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren internasional terpadu, Asyifawal Mahmudiyah, Sumedang Wabil Khusus Al-Mukhram Abuya K.H. Muhyiddin, Kemudian dari jajaran pemerintah setempat, Pak Camat dan Satpol PP, Ijinkan saya memperkenalkan diri, Nama saya Bastu Triwicaksono, kebetulan ditunjuk sebagai salah satu ketua tim Veloks Badan Intelijen Negara terkait dengan penanganan virus COVID-19 ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari pondpes maupun dari pemerintah daerah, karena atas berkenannya bisa memfasilitasi kegiatan sosialisasi maupun penyemprotan disinfektan ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini dalam rangka untuk mencegah berlanjutnya penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita Indonesia ini. Pada intinya kami kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan mungkin atas seijin Allah SWT, kita meng-share lah istilahnya. Kepada pengurus, kemudian kepada para santri terkait dengan wabah COVID-19 ini dan nantinya bisa lebih mengetahui bagaimana cara pencegahannya supaya kita bisa menjaga diri agar tidak terkena wabah COVID-19 itu. Dan semoga dengan kegiatan ini nantinya kami berharap bisa bermanfaat dan kita semua dapat mendapatkan perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari wabah COVID-19 ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, izin Abu Yah untuk mempersingkat waktu. Langsung kita ke acara inti, yaitu acara sosialisasi yang akan dipandu, dipimpin oleh Dr. Jares. Nanti setelah itu akan ada sesi pertanyaan, sesi tanya-jawab. Silahkan kepada peserta untuk bertanya. Kepada Dr. Jares, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Internasional Asifa, Pak Buya, beserta Dewan-Dewan Guru yang ada di Pondok Pesantren ini, dan juga para pemda dari Kabupaten Semedang, dokter, dan juga Satpol PP yang hadir di sini. Ini izin perkenalkan, saya Dr. Jares, saya bagian dari tim Velox Pejaten, yang di sini pada siang hari ini akan membawakan sosialisasi mengenai adaptasi kebiasaan baru, beserta pandemi yang terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, yaitu COVID-19, dan juga nanti saya akan membuka sesi tanya-jawab kepada nanti para santri, Dewan-Dewan Guru yang akan bertanya seputar adaptasi kebiasaan baru COVID-19 dan juga masalah kesehatan. Oke, bisa langsung kita mulai saja. Sebelumnya, sebelum kita memulai, saya akan memberikan cuplikan video kepada para santri sekalian yang ada di Pondok Pesantren ini, yaitu mengenai adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi cuplikan video mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru yang nanti adik-adik santri di sini harus terapkan. Oke, baru kita langsung mulai saja. Yang pertama, sebelum Pak dokter menjelaskan kepada para adik-adik santri yang ada di sini mengenai adaptasi kebiasaan baru, Pak dokter akan sedikit memflashback atau menjelaskan atau virus COVID-19 atau virus corona atau COVID-19 atau yang dikenal dengan istilah SARS-CoV-2 itu adik-adik santri sebenarnya masih saudara dengan virus yang sebelumnya mewabah di negara-negara lain termasuk di Indonesia. yaitu ada virus SARS maupun MERS, serta ada virus COVID-19. Nah, ketiga virus ini dia sama-sama menyerang sistem saluran pernafasan manusia. Yang nanti keluhan-keluhannya akan Pak dokter sedikit ceritakan. Nah, pertama kali virus corona ini timbul atau menginfeksi manusia pada akhir Desember 2019 tahun kemarin yaitu di kota Wuhan, China. Yang dimana awalnya dia dapat meluarkan kemanusia berasal dari hewan, yaitu kalelawar. Seperti itu, sehingga dia menyebarkan manusia dan begitu cepat menyebar ke manusia lain. Nah, ini adik-adik santri, kalau tadi sedikit menjelaskan tentang apa itu virus corona, kali ini Pak dokter akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini. Yang akan Bapak dokter jelaskan adalah, ini adalah keluhan yang sering dikeluhkan para pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi, pengalaman Pak dokter, keluhan-keluhannya memang sebagian besar. Kalau di rumah sakit itu, pasien mengeluhkan keluhan seperti ini. Yang pertama, dia ada demam, lalu yang kedua, dia ada sakit tenggorokan, yang ketiga ada batuk dan juga pilek, yang terakhir yang paling berat keluhannya sampai dengan sesak nafas. Nah, ini adalah keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan oleh para pasien ketika datang ke balai pengobatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasien mengeluhkan keluhannya bukan hanya seperti yang tadi Pak dokter jelaskan, yang sebutkan. Pengalaman Pak dokter di rumah sakit adalah, pasien bisa datang dengan keluhan sakit kepala, nyeri sendi, sampai muntah ataupun diare. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemeriksaan radiologi, ternyata dia mengarah ke COVID-19. Setelah itu di-screening, pemeriksaan swab, ataupun usap tenggorok, ataupun PCR. Dan hasilnya menunjukkan dia terdiagnosa COVID-19. Jadi berpacu atau mengacu pada keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan pasien, Pak dokter berharap kepada AD Santri yang ada di pondok pesantren ini, nantinya harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Nanti akan Pak dokter jelaskan, apa saja protokol kesehatan yang harus dipatuhi, yang harus dijalani. Oke? Nah, balik lagi ke berbicara degan kejala, pasti ada AD Santri di sini akan bertanya, Pak dokter bagaimana cara penyebaran si virus COVID-19 ini? Pak dokter akan jelaskan, penyebaran virus COVID-19 ini banyak, ada dua yang akan Pak dokter sebutkan. Yang pertama itu menyebarnya melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah batuk atau percikan dari pasien yang terindikasi, terinfeksi COVID-19. ketika dia batuk atau bersin, keluar cairannya yang nanti akan menempel, contohnya ada di kursi, di meja, bahkan sampai di lantai. Nah nanti kalau penularannya kembali, kalau tidak sengaja tangan kita memegang kursi meja yang belum dibersihkan, nanti virus atau bakterinya dapat menempel di tangan, dan masuk ke dalam tubuh kita melalui media mulut, hidung, maupun mata. Seperti itu. Nah baru-baru ini, AD Santri sekalian, Lembaga Kesehatan Dunia mengkonfirmasi kalau penyebaran dari virus COVID-19 ini bukan hanya menyebar melalui percikan tadi, droplet tadi, tapi bisa menyebar melalui udara atau airborne kalau kita bilang. Nah khususnya di udara ini, penyebaran virus COVID-19 ini di udara terlebih khususnya di dalam ruangan yang tertutup. Apa yang dimaksud dengan ruangan tertutup? Yang tidak mempunyai sirkulasi udara atau pertukuran udara yang baik dan juga pencahayaan matahari yang masuk dengan baik juga. Seperti itu. Nah maka dari itu, kalau penyebaran dari udara di sini, virus COVID-19 ini contohnya dapat berputar di ruangan tertutup kurang lebih sampai 8 jam. Kalau dalam ruangan tertutup itu tidak dibersihkan. Seperti itu. Nah itu kalau Pak Dokter analogikan, kalau Pak Dokter bandingkan, penyebaran virus COVID-19 ini hampir sama penyebarannya dengan penyakit yang sebelumnya ada di Indonesia. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Yaitu adalah TBC. Nah TBC itu hampir sama penyebarannya. Yaitu melalui droplet, bisa juga menyebar melalui udara, airbond. Yang membedakan si TBC ini dengan virus COVID-19 adalah TBC disebabkan oleh bakteri infeksi dalam tubuhnya, tubuh kita yang menyerang sama-sama paru-paru. Sebenarnya bisa, selain paru-paru menyerang yang lain. Tapi lebih umum paru-paru TBC ini. Nah, kalau virus COVID-19 kan disebabkan oleh virus. Nanti juga yang membedakan keduanya adalah metode pengobatannya. Yang adik-adik santri sekalian, kalau pernah baca TBC itu pengobatannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun dengan harus meminum obat setiap harinya. Kalau lupa, dia akan mengulang kembali. Nah, kalau virus COVID-19 pengobatannya sendiri berdasarkan masa inkubasi. Apa itu masa inkubasi? Yaitu masa perkembang biakan virus dalam menginfeksi di dalam tubuh kita. Yang sudah banyak beredar itu selama 14 hari. Seperti itu. Oke? Nah, balik lagi, kalau tadi kita sudah berbicara tentang penyebaran, pasti adik-adik santri di sini akan bertanya, Pak Dokter, bagaimana yang disebabkan kalau tadi ada gejala dan penyebaran, apakah virus COVID-19 ini dapat menyerang organ lain? Atau dapat berkomplikasi? Bisa. Si virus COVID-19 ini selain tadi menyerang organ di dalam tubuh kita paru-paru, dia dapat menyerang ginjal terlebih kepada para pasien yang mempunyai penyakit bawaan. Contohnya orang-orang tua lanjut usia yang mempunyai penyakit bawaan seperti penyakit diabetes melitus, penyakit darah tinggi, kolesterol, ataupun asam urat. itu itu nanti yang akan lebih berbahaya yang dapat berkomplikasi menyerang organ lain. Nah, organ apa saja yang selanjutnya setelah paru-paru yang dapat diserang COVID-19 yaitu ada organ ginjal. Nah, ginjal ini sendiri ketika diserang oleh virus COVID-19 nantinya ginjal kita kiri dan kanan tidak dapat bekerja seperti normal lagi. Nah, kalau tidak bisa bekerja secara normal, nanti ginjal kita akan menjadi gagal bekerja atau yang dibilang dengan gagal ginjal dan terpaksa harus cuci darah hemodialisa seperti itu. Nah, ada lagi komplikasi yang berlanjut yaitu gangguan pernafasan akut. Nah, ini biasanya kalau gangguan pernafasan akut keluhan-keluhan yang ringan ditimbulkan dari COVID-19. Nah, nanti dari komplikasi tersebut kalau tidak ditangani dengan baik dan juga benar akan mengakibatkan kematian yang dimana adik-adik santri pasti sudah pernah baca kematian, angka kematian di Indonesia untuk kasus COVID-19 ini sudah sangat tinggi. Bisa dibilang di Asia Tenggara sendiri negara Indonesia itu menjadi nomor satu untuk tingkat kematian dan juga tingkat terinfeksi virus COVID-19. Kalau dibilang sebentar lagi Indonesia dapat medali mas tapi halnya tidak positif seperti itu. Kita juara dalam hal penyakit. Nah, maka dari itu kita tidak mau dan kita harus bareng-bareng bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. oke slide gak? Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang komplikasi kita akan masuk berbicara tentang protokol kesehatan. Nah, ini adik-adik santri sekalian protokol kesehatan yang sedang digalakan oleh pemerintah kita di Indonesia kepada yang sedang digalakan oleh petugas-petugas medis dokter perawat dan lain sebagainya yaitu adalah gerakan 3M. Apa itu gerakan 3M? Mungkin adik-adik santri sekalian disini pernah dengar istilah 3M yaitu guna untuk mencegah penyakit ada yang tahu demam demam berdarah seperti itu ya guna mencegah penyakit demam berdarah tapi di era pandemi COVID-19 ini sekarang dikenal dengan gerakan 3M yaitu yang pertama adalah memakai masker yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 2 meter wah Pak dokter kenapa 2 meter? kenapa gak 1 meter aja? jadi gini kenapa jaga jaraknya 2 meter? Pak dokter sarankan karena kalau ada pasien contohnya ya pasien COVID-19 yang mempunyai keluhan batuk bersin ketika dia lupa untuk menutup ketika saat batuk bersin percikannya bisa sampai 1 meter dari jarak dia bersin atau batuk ya makanya dianjurkan untuk menjaga jaraknya kurang lebih 2 meter supaya kita aman seperti itu ya dan juga selain menjaga jarak kita harus mengurangi atau menjauhi kerumunan di luar sana untuk ketika ada orang-orang berkumpul apalagi tidak memakai alat pelindung diri masker seperti itu atau memakai topi face shield ya jadi adik-adik santri sekarang ini harus diingat harus kita buka protokol kesehatan sekarang yang harus dipatuhi ingat 3M lebih mudahnya yaitu apa tadi memakai masker yang kedua mencuci tangan gunungan sabun di arah yang mengalir yang ketiga menjaga jarak oke jadi ini harus diingat ya nanti kepada teman-teman santri yang lain boleh saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan ini oke slide kak nah sekarang ini adalah kalau pak dokter bilang sekilas aja ini adalah istilah-istilah baru dalam penanganan virus covid-19 yang baru-baru ini istilahnya sudah diganti termasuk adaptasi kebiasaan baru adik-adik santri sekalian yang dimana adaptasi kebiasaan baru tersebut dulu dikenal dengan istilah new normal pak dokter kenapa diganti istilahnya new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru jadi begini ceritanya kenapa diganti istilahnya karena banyak lapisan masyarakat di kota-kota yang ada di Indonesia masih belum paham dengan istilah new normal yang sebelumnya mereka menganggap bisa menjalankan aktivitas secara normal seperti biasa tetapi tidak atau tanpa mematuhi menjalankan protokol kesehatan yang berlaku tadi 3M tadi makanya diganti bahasanya lebih mudah yaitu adaptasi kebiasaan baru supaya lebih mengerti jadi adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan perilaku kita dalam menjalankan aktivitas di luar rumah contohnya ketika bekerja sekolah entah itu nanti ke ruang publik atau ke namanya ke transportasi umum ke terminal tetapi secara normal tetapi harus ditambah dengan protokol kesehatan yang tadi 3M seperti itu jadi ngerti ya jadi kalau kita terbiasa menjalankan protokol kesehatan itu pasti kita bisa memutus rantai untuk penyebaran COVID-19 seperti itu lalu ada istilah yang diganti lagi yaitu ada mungkin dulu adek-adek santri disini pernah dengar dengan istilah pasien kategori ODP PDP OTG orang dalam pemantauan pasien dalam pengawasan atau orang tanpa gejala nah ini istilahnya sudah diganti yang pertama istilah yang diganti adalah menjadi kasus suspek ya ini pengganti istilah dari pasien PDP tadi yang kriterianya orang atau pasien yang sudah terinfeksi saluran pernah pasan akut contohnya keluhan tadi batuk pilek demam nyari tenggorokan seperti itu dan juga ditambah si pasiennya dalam 14 hari terakhir itu pernah berpergian keluar kota keluar negeri atau yang kita pernah atau yang kita bilang itu dia berpergian ke suatu daerah tetapi di keluar kota atau keluar negeri itu dapat tertular tertular dari virus COVID-19 lalu ada istilah yang kedua kasus probable nah kasus probable ini kriterianya adalah pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan berat yang mengarah ke sedang sampai ke berat seperti itu sampai dia sesak nafas seperti itu tetapi hasil dia belum mempunyai hasil pemeriksaan untuk COVID-19 atau masih menunggu yaitu dari swab tenggorok maupun PCR-nya seperti itu tapi hasil dari klinis keluhan pasiennya sudah mengarah ke COVID-19 lalu istilah yang selanjutnya adalah kontak rat kontak rat ini pengganti istilah dari ODP orang dalam pemantauan tadi nah biasanya kriterianya pasien atau orangnya ini belum mempunyai keluhan atau belum juga melakukan pemeriksaan screening untuk COVID-19 tapi tetap dipantau apalagi kriteria disini dia pernah melakukan kontak dengan tadi istilah sebelumnya kasus probable orang yang klinisnya mengarah ke COVID-19 seperti itu lalu yang terakhir kasus konfirmasi nah kasus konfirmasi ini pengganti dari istilah OTG orang tanpa gejala di kasus konfirmasi ini dibagi dua yaitu dengan adanya gejala maupun tanpa adanya gejala ditambah dengan sudah mempunyai hasil pemeriksaan screening swab maupun PCR-nya dan sudah jelas dia reaktif atau terinfeksi COVID-19 oke selain gak nah sekarang kita masuk kita akan berbicara kita akan sharing tentang adaptasi kebiasaan baru ini yang tadi Pak Dokter bilang apa itu adaptasi kebiasaan baru jadi perubahan perilaku kita dalam menjalankan aktivitas di luar rumah secara normal tetapi harus ditambah dengan protokol kesehatan yang berlaku 3M lagi tadi nah jadi maksudnya adalah sekarang sudah boleh dibuka aktivitas sosial ekonomi kegiatan publik tetapi harus secara terbatas terbatas sendiri itu adalah nanti orang-orang yang hadir pun harus dijaga jaraknya mungkin harus di apa namanya dikurangi untuk jumlah orang yang hadir seperti itu ya lalu slide di era adaptasi kebiasaan baru adik-adik santri sekalian ini mempunyai prinsip prinsipnya adalah yang penting dapat menyesuaikan dengan pola hidup kita sehari hari jadi tanpa mengganggu tapi tetap kita patuhi protokol kesehatan yang berlaku nah sekarang pasti adik-adik santri akan bertanya Pak dokter sampai kapan era adaptasi kebiasaan baru ini akan kita lakukan atau akan kita terapkan jadi ini adalah pertanyaan yang sering Pak dokter terima dari pasien di rumah sakit dari keluarga dari tetangga lingkungan sekitar jadi jawabannya simple aja kapan era adaptasi kebiasaan ini berlangsung yang baru ini yaitu sampai berakhirnya masa pandemi covid 19 nah adik-adik santri sekalian disini ada yang tahu kapan berakhirnya masa pandemi covid 19 belum tahu kan sama Pak dokter juga belum tahu kapan berakhirnya masa pandemi covid 19 ini tapi tetap ada jawabannya yang penting sampai adanya ditemukan vaksin nah kalau obat-obatan nanti sekarang Pak dokter akan bertanya ada-ada santri sekalian disini ada yang tahu vaksin itu gunanya untuk apa untuk mencegah kita dari infeksi virus covid 19 kalau obat-obatan fungsinya apa untuk mengobati simple aja vaksin untuk mencegah obat-obatan untuk mengobati yang dimana kalau vaksin kita belum terkenal virus covid 19 kalau obat-obatan ya pasiennya sudah terinfeksi covid 19 jadi tugasnya untuk diobati seperti itu jadi sudah sudah paham ya vaksin untuk mencegah obat-obatan untuk mengobati karena kita sudah tahu kan lebih baik mencegah daripada mengobati betul sekali nah selanjutnya adalah ini adik-adik santri sekalian di era adaptasi kebiasaan baru yang sedang berlangsung atau sedang kita jalankan di negara kita Indonesia ini ada yang harus diperhatikan apa itu perpadokter yang harus diperhatikan jadi ketika kita akan melakukan aktivitas di luar rumah sekolah bekerja atau ke ruang publik ke pasar ke mal ke tempat ibadah ataupun ke transportasi umum sampai kembali ke rumah ini ada starter pack ataupun hal-hal yang harus diperhatikan yang harus dibawa kita ketika aktivitas di luar rumah ya ini banyak banget poin-poinnya harus dibawa yang pertama alat sholat masing masing lalu ada tempat makan tempat minum ada hand sanitizer ada semprotan cairan desinfektan ada sabun cair terus ada masker masker cadangan vitamin tisu tisu kering ada tisu basah tas belanja sampai helm ini bagi yang menggunakan transportasi online nah catatan sedikit untuk masker cadangan jadi ada santri sekalian kenapa pak dokter menyarankan membawa masker cadangan karena masker kain yang banyak dipakai itu masih mempunyai tenggang waktu untuk pemakaian ya jadi masker kain itu kurang lebih 4 jam harus diganti seperti itu nah itu perihal untuk masker slide selanjutnya nah ini kita akan masuk panduan di era adaptasi kebiasaan baru yang harus diperhatikan contohnya di transportasi umum yang pertama adalah pastikan ada santri sekarang harus dalam kondisi sehat lalu harus memakai alat pelindung diri contohnya tadi masker lalu ketika menggunakan transportasi umum angkot bus kereta dan lain-lain harus menjaga jarak penumpang lain dengan yang lain dan juga kurangi menyentuh fasilitas di transportasi umum yang tidak perlu disentuh oke selanjutnya adalah panduan ketika kita berangkat kerja atau sekolah nah pasti yang pertama yang diperhatikan tadi kondisi sehat lalu maka elat pelindung diri dan juga rajin cuci tangan lalu akan dilakukan pengecekan suhu sampai nanti harus membersihkan ketika kita memulai semua aktivitas entah itu meja kursi dan lainnya oke slide selanjutnya ini adalah panduan adaptasi kebiasaan baru ketika ada di ruang publik entah itu ada di tempat ibadah di masjid lalu ada di mal ada di pasar contohnya yang diperhatikan tadi yang pertama pasti kondisi sehat fit lalu yang kedua adalah maka elat pelindung diri nah ini hindari kerumunan dan juga jaga jarak tadi ya dua meter lalu menggunakan etika batuk bersin yang benar yaitu menggunakan siku-siku bagian tangan dalam kita ketika batuk atau bersihin lalu yang terakhir rajin cuci tangan seperti itu adik-adik udah paham ya adik-adik enam langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar sudah ya yang pertama telapak tangan yang kedua selah-selah jari tangan yang ketiga mengkaitkan jari-jari tangan kita dan menggosoknya lalu yang keempat ibu-ibu jarinya kayak memegang setang motor lalu kanan dan kiri digosok baru setelah itu kuku-kuku jari kita seperti itu ya jadi enam langkah udah paham ya dari telapak jari-jari tangan punggung jari mengkaitkan jari tangan memegang ibu jari yang kelima yang terakhir kuku-kuku jari kita nah itu tadi perihal cara mencuci tangan enam langkah yang baik dan benar lalu panduan yang terakhir adalah ketika setelah kita beraktifitas di luar rumah kembali ke rumah yang harus diperhatikan adalah sebelum kontak dengan keluarga di rumah berkumpul dengan keluarga di rumah wajib untuk membersihkan diri mandi ganti pakaian cuci pakaiannya baru dibersihkan tadi alat-alat yang dibawa untuk beraktifitas di luar rumah jadi itu aja adik-adik santri sekalian yang Pak Dokter sedikit bagikan sharingkan mengenai adaptasi kebiasaan baru dan juga covid-19 sekarang Pak Dokter persilahkan kepada adik santri untuk bagi yang mau bertanya nanti kalau ada yang bertanya Pak Dokter mempunyai hadiah disini ada 10 ya jadi ada 10 pertanyaan ya nanti mau tanya setelah covid kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru atau apa aja yang belum mengerti silahkan yang mau bertanya ada hadiahnya ayo ayo tanya apa aja ada hadiahnya gak usah malu-malu ayo mungkin yang di depan yang di tengah yang di belakang atau kalau kalau gak ada yang bertanya Pak Dokter yang bertanya tapi tetap dapet tadi ya ayo siapa yang mau bertanya ya seputar yang berhubungan dengan covid 19 oh ini ada satu silahkan sebentar kali ini sebelum bertanya adiknya pakai masker dulu dong bisa contohin gak cara memakai masker nih Pak Dokter ada masker kalau bisa mencontohkan ke teman-teman yang lain tetap dapet hadiah nih ambil satu ayo ayo yang lainnya siapkan pertanyaan ada 10 pertanyaan ini 10 hadiah ya silahkan coba berdiri disini ngadep ke yang lain cara memakai masker yang benar namanya siapa adik Assalamualaikum Assalamualaikum izin kepada guru kita semua Sheikh Hun Abu Ya dan kepada seluruh petugas perkenalkan nama saya Ibnu Sayyid sekarang saya akan mencoba untuk memperagakan menggunakan masker silahkan kembali 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 nah gitu oke kasih lihat dong seperti ini ya cara memakai masker yang benar oke terima kasih tadi tadi apa pertanyaannya silahkan tadi kan di awal penyebaran COVID bisa disebabkan karena disebabkan oleh kelawar apakah itu faktor sebab dari kotorannya atau seseorang akibat memakan daging kelawar terus apakah bisa hewan-hewan lain sebab hewan-hewan lain bisa menyebabkan virus COVID sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih tadi pertanyaannya adalah mengenai awal timbulnya penyebaran COVID dari hewan kelelawar jadi begini hewan kelelawar itu memang spesial yang pertama dia dapat membawa sebuah atau banyak sekali bakteri virus penyakit termasuk COVID-19 tanpa dia harus terinfeksi tapi dia bisa menyebarkannya maksudnya terinfeksi tanpa dia kelelawarnya mempunyai keluhan atau sakit tapi dia bisa menyebarkannya ke manusia atau yang lain tapi perihal kenapa bisa kenapa manusia waktu di Cina itu mungkin kalau pun kalau lawarnya dimakan dia tidak dalam masaknya yang matang jadi virusnya masih hidup jadi bisa terinfeksi ke manusia nah pertanyaan selanjutnya untuk hewan apa aja yang dapat menyebarkan COVID-19 selain kelelawar sampai saat ini masih sedang dilakukan atau masih dalam tahap penelitian entah nanti ada dari kucing atau dari ayam dan lain sebagainya itu masih dalam tahap penelitian seperti itu nanti kalau pun sudah ada hasil penemuannya pasti akan disebar luaskan akan diinformasikan jadi seperti itu ya oke Desantri terima kasih untuk pertanyaannya kali ini ada hadiah semoga berguna oke kali ini masih ada sembilan lagi siapa lagi yang mau ingin bertanya tadi dari depan sekarang dari tengah oh iya silahkan ayo siapkan lagi siapa yang akan bertanya seputar COVID-19 sama kayak tadi sebelum bertanya praktekin dulu cara memakai masker oke boleh sampai berdiri namanya siapa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya kepada Syekhuna Boya Afidhu Ta'ala juga para jajaran yang melaksanakan penyuluhan ini sebelumnya saya akan memperagakan cara memakai masker seperti sebelumnya oke sip benar ya tadi dikaitkan ke telinga baru ditutup untuk hidup dan juga mulutnya sekarang pertanyaannya jadi pertanyaan kenapa si virus COVID-19 ini bisa mematikan itu padahal dari segi kejalannya seperti batuk pilok mungkin itu bisa disebut penyakit yang biasa begitu mungkin itu pertanyaan dari Al-Fakir kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Al-Fakir untuk pertanyaannya tadi pertanyaannya kenapa keluhan dari virus COVID-19 itu apa namanya semematikan semematikan itu ya jadi gini perkara atau perihal virus COVID-19 kenapa sangat mematikan ini berkaitan dengan sistem imunitas tubuh dari seseorang jadi tadi kalau contohnya kepada orang yang mempunyai lanjut usia yang dia apa namanya mempunyai penyakit bawaan atau penyakit komorbit ketika dia terinfeksi virus COVID-19 pasti dia akan menjadi lebih bahaya bahkan tadi sampai menyebabkan kematian kalau tidak tertangani dengan baik tapi kalau sistem kekebalan tubuhnya baik pasti akan kurang resikonya untuk menyebabkan menjadi lebih bahaya seperti itu kan gini tadi kan bisa aja orang COVID-19 itu bisa datang dengan tanpa adanya keluhan jadi balik lagi pertanyaannya adalah kenapa COVID-19 itu berbahaya ya kalau sistem kekebalan tubuhnya atau imunitasnya tidak baik atau tidak bagus atau mempunyai penyakit bawaan seperti itu oke cukup jelas ya oke terima kasih oke mungkin semoga berguna untuk hadiahnya foto dulu ya kali ini lapan lagi hadiahnya pertanyaan selanjutnya ya mana nih yang di ya silahkan dari santri yang di belakang sebelum melakukan pertanyaan ya sebelum pertanyaan dikemukakan cara memakai masker yang benar kasih lihat ke teman-teman santri yang lain assalamualaikum warahmatullahi barakatuh izin kepada semuanya abu ya dan dewan-dewan yang hadir dan juga para santri yang hadir insya Allah saya akan meragakan bagaimana cara memakai masker yang benar pasti udah bisa yang pertama ya ditutup dikaitkan ke telinga baru dilapatkan menutup hidung dan mulut bukan menutup mata itu salah jadi oke ya udah bener ya sekarang pertanyaannya namanya siapa nama saya Deden Muhammad Pajrin saya akan bertanya tentang masalah OTG itu orang tanpa gejala nah orang OTG ini itu dia itu diketahui terkena virus itu akibat apa dok udah segitu oke terima kasih jadi tadi Sandri Dede bertanya kenapa orang OTG bisa terinfeksi virus COVID-19 jadi pertanyaannya itu ya berkaitan tadi pertanyaan sebelumnya jadi orang yang sehat atau orang yang sedang tidak sakit-sakit itu juga bisa terinfeksi dari COVID-19 kenapa jadi ya virus segala virus atau bakteri penyakit termasuk COVID-19 juga bisa masuk ke orang sehat tapi poinnya adalah tergantung atau berbalik lagi kepada sistem kekebalan tubuhnya ketika satu penyakit masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita itu sebenarnya sudah mempunyai antibodi untuk melawan berbagai macam penyakit yang membedakannya adalah kalau sedang tubuhnya tidak dalam kondisi sehat pasti antibodi di dalam tubuhnya akan kewalahan menghadapi penyakit yang datang kalau antibodinya bagus dia pasti dapat menangkal berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh jadi perihal orang tanpa gejala kenapa bisa kena covid-19 ya karena bisa tapi berbalik lagi dia bisa ada mempunyai keluhan atau tidak seperti itu jadi kalau Pak Dokter ribaratkan tubuh kita itu seperti mesin komputer kalau mesin komputer itu pastikan mempunyai database begitu pula antibodi di dalam tubuh kita kalau ada suatu penyakit yang datang ke dalam tubuh pasti antibodi akan mengenalinya terlebih dahulu dan ketika ada penyakit yang sama datang kedua kalinya pasti antibodinya sudah mengenal dan sudah dapat menangkal penyakitnya dengan baik yang dimana dia tidak akan terjadi keluhan infeksinya seperti keluhan pertama kali terserang penyakit tersebut jadi gitu ya orang OTG orang sehat semua bisa terinfeksi virus covid-19 yang bedanya adalah cuman ada gejala atau tidak gitu ya santri dede ngerti ya oke cukup jelas silahkan kak untuk hadianya jangan lupa di foto dulu oke terima kasih masih ada tujuh lagi pertanyaan selanjut yang di belakang yang di belakang sana silahkan maju ke depan ya namanya siapa dan pertanyaannya apa Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Wa Ala Alihi Wassabi Wa Ma Wallah Amma Ba'du Perkenalkan nama saya Muhammad Suleiman Zajuli biasa dipanggil Anggi Anggara berkenan izin kepada Sheikhun Abu Ya dan juga staf para mu'alimin dan juga staf jajaran pengurus covid-19 ini yang saya akan tanyakan yang pertama adalah di dalam mencegah mencegah covid-19 ini dalam umpamanya seperti apa namanya hand sanitizer dan juga apaan obat-obatan tertentu yang saya akan tanyakan adalah apakah ada bahan-bahan atau untuk membuat hand sanitizer dan juga obat-obat yang lain untuk mencegah covid-19 dari bahan-bahan air bahan tersebut ya syukran assalamualaikum warahmatullahi rakyat oke terima kasih santri anggaran tadi bertanya mengenai apakah ada bahan-bahan herbal yang khusus untuk membuat obat-obatan dari covid-19 sebenarnya Pak dokter jelaskan sini banyak bahan-bahan herbal yang gunanya untuk menangkal atau mencegah suatu penyakit bukan hanya covid saja jadi kalau untuk bahan-bahan herbal itu berkaitan dengan bahan-bahan yang tidak mengandung zat-zat kimia atau alkohol jadi bisa yang ada di sekeliling kita tumbuh-tumbuhan itu nanti bisa diolah menjadi tanaman herbal jadi biasanya tanaman-tanaman herbal itu yang gunanya untuk menjadi obat mencegah penyakit itu biasanya akan diolah entah itu nanti tidak diolah dicampur dengan tanaman yang lain akan nanti berkasiat untuk mencegah suatu penyakit tapi kalau untuk mengobati suatu penyakit itu perlu dilakukan hasil uji coba klinisnya dari bahan herbal tersebut gitu ya cukup jelas ya oke terima kasih kali ini kali ini terakhir aja karena waktunya udah mau zuhur hadiahnya silahkan ya silahkan oh ke depan ya silahkan santri tadi ke depan dulu hadiahnya biar di foto ya terima kasih untuk pertanyaannya ini ada hadiahnya ya terima kasih jadi itu yang terakhir ya ada santri kalian karena pria waktunya udah mau zuhur kali ini nanti hadiah selanjutnya Pak dokter akan bagikan yang merata oke sekali lagi Pak dokter akan tutup terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau Pak dokter ada salah-salah kata dan juga perbuatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik terima kasih kepada dokter jaris karena sudah mendekat Tuhan zuhur maka kita tutup acara ini semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik santri semua semoga bisa dijalankan protokol kesehatannya dan kita semua diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala mohon izin kepada Abu Yoh untuk menutup acara hari ini mari kita mengucapkan Alhamdulillah sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas arahan-arahan dari Pak dokter dan dari tim penanganan COVID-19 dari BIN semoga Allah ta'ala juga menyehatkan Pak dokter dan semua tim dan jajaran pemerintahan kita dan bangsa kita semuanya semoga terbebas dari COVID-19 sungguh manfaat arahan-arahan ini dan langkah-langkah ini sungguh mulia kita pun juga harus bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang mulia bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita wabarakatuh khusus yang sebangsa setanah air dari berbagai hal yang bisa mencelakakan yang bisa merusak terutama dari penyakit-penyakit khusus sekarang dari COVID-19 ini kalian juga setelah mendapatkan arahan nanti bisa disebarluaskan kepada keluarga kalian rekan-rekan kalian semuanya dipraktekan dalam kehidupan dan juga ya bukan dari COVID-19 saja protokol kesehatan harus selalu dijalankan oleh kita semuanya karena ancaman penyakit bukan hanya dari COVID-19 saja terutama sekarang banyak penyakit yang ditimbulkan dari makanan-makanan yang berkimia ya dari debu-debu yang sudah bercampur dengan kotoran-kotoran asap-asap motor, mobil dan sebagainya jadi kalau pakai masker itu sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali sehari-hari kita sekian dari Abuya terima kasih sekali lagi ya semoga semuanya selalu sehat ada dalam penjagaan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati